Goho Chong Leong jilid 15. Mukanya Kiao Leong bersemu dadu sendirinya, ia mau tersenyum tetap peurung, karena kegirangannya ada tercampur kedukaan. B.H.E. tidak kalah apa-apa, ia hanya lekas keluarkan panah kirimannya Siao H.O.U. Kiao Leong lekas sambuti panah itu, yang bersama surat tunangannya, ia lekas-lekas simpan, kemudian ia tarik Sinona Koza ke pembaringannya di atas mana berdua mereka duduk berendeng. Apakah kau tahu ia berdagang apa? Ia tanya seperti berbisik. Ia berdagang kuda, ia sekarang hidup mewah, sahut B.H.E. jawaban ini ada melegakan hatinya ini kekasih. Aku tidak membalas surat, ia kata pula, hanya aku minta pertolongan kau saja. Ia itu andai kata kau ketemu ia, minta ia ubah si dan namanya. Ia asalnya si U. Harus dijaga agar di belakang hari jangan orang kenali L.H.O.U. adalah tanda petik. Jangan khawatir, Nona, B.H.E. bilang. Sekarang ia tak jadi penyambun lagi, laskarnya ia sudah bebarkan. Pula, kecuali beberapa hamba negeri, kita kaum pengembalatak. Ada yang benci padanya. Sejak beberapa tahun tinggal di gurun pasir, belum pernah ia rampas binatang atau barang kita lainnya. K.Y.O.U. Lyong Manggut. Tolong sampaikan juga, ia pesan lebih jauh, jangan ia terlalu utamakan perdagangan, ia mesti lekas berdaya akan mencari pangkat, kalau tidak, bagaimana aku bisa? Tanda petik. Nona G.O.U. berhenti dengan tiba-tiba, karena satu bujang bertindak masuk. Tai-tai kata Nona ini datang dari tempat jauh, si O.C.Y.O. diminta suka mohon ia berdiam di sini sedikitnya beberapa hari, kata bujang itu. K.Y.O. Lyong lantas awasi tetamunya. Bisakah kau tinggal di sini untuk beberapa hari? ia tanya. Bisa, sahut dia. K.Y.O.U.I.E. Aku ada seorang merdeka, aku memang sering pesiar, ada kalanya sampai setengah tahun aku tak pernah pulang-pulang, di rumahku tidak ada orang cari aku. Tanda petik. Ini jawaban ada menggirangkan Nona kita. Aku mengerti buge tetapi aku kalah dari ia ini, pikir K.Y.O. Lyong. Kenapa aku tidak bisa pergi merantau? Bagaimana aku mesti berdiam saja di dalam kamar? Dasar aku yang berhati lemah, aku tak tega akan tinggalkan ibu. Tanda petik. Tapi sekarang ada si Nona Kozak sebagai kawan, ia bergembira, apapula dari si O.H.O. Ia sudah peroleh kabar yang menggirangkan, yang bikin hatinya menjadi besar dan tenteram. Hampir setiap hari, ia ajak B.Y.H.E. pergi keluar kota, sambil menunggang kuda. Kalau ia pesiar, ia ajak dua budak perempuan serta cuma empat atau enam serdadu. Dalam hal ini, Giyok Taijin tidak menghalang-halangi. Di lapang rumput, di antara desirnya angin barat, K.Y.O. Lyong dan B.Y.H.E. sering berdal kuda mereka untuk berlomba, atau bersama-sama mereka memburu burung dan kelinci. Atau kalau sedang berdiam di rumah K.Y.O. Lyong lantas belajar bahasa Kozak dari si Nona. Secara begini, hatinya si Nona jadi terbuka benar-benar, sedang tetamunya seperti lupa pulang, hanya baru sampai di akhir tahun, dia hei-e pamitan untuk pulang ke negaranya. Tapi sejak ini perpisahan, K.Y.O. Lyong kembali merasa kesepian, ia kembali setiap kali-setiap kali ingat S.Y.O. H.O.U. Dengan lewatnya seng tahun, K.Y.O. Lyong telah masuk usia 18. Ia jadi semakin cantik, ilmu silatnya bertambah maju. Pergaulannya dengan P.G.O. Lyong juga jadi semakin rapat, karena juga H.Y.O. Lyong ni mau jadi merasa bahwa si Nona benar-benar ada andalannya yang berharga, sebab selama itu, ia tidak peroleh gangguan dari siapa juga. Melainkan kabar hal S.Y.O. H.O. U tidak terdengar pula, sebab B.Y.O. H.E. pun tidak pernah datang lagi. Di tahun itu, di musim meruntok, dari Kota Raja datang kabar yang menggirangkan buat Giyok Teotok, sebab menurut bunyinya firman, ia telah diangkat menjadi Kiyubun Teotok Cengtong, untuk mana ia telah dipanggil pulang ke Kota Raja ialah tempat kedudukannya yang baru. Kabar ini diterima dengan girang oleh semua pihak, luar dan dalam, dan semua pembesar sebawahan telah datang mengasih selamat pada orang yang beruntung ini. Juga nyonya-nyonya mereka datang akan mengasih selamat pada nyonya Giyok, siapa ada sangat girang karena ia bakal kembali ke Pak Hia. Di Kota Raja ia ada punya banyak sanak dan kenalan, tidak sebagai disin kiang, ia seperti merasa kesepian. Sedang pangkat yang baru ini pun ada tinggi, kekuasaan dan pengaruhnya besar. Pun hamba-hamba Giyok Teijin, di luar dan di dalam kantor, turut bergirang, sebab ini berani mereka bisa pulang ke kampung halaman sendiri sesudahnya begitu lama berada di luar Tionggoan. Malah Pegan Holieka Haos Unio turut tertawa. Semua tempat di kolong langit ini aku pernah pergikan kecuali Kota Raja ia kata. Dan sekarang tercapailah cita-citaku. Adalah Kiyo Liyong seorang, yang terima kabar itu dengan Mas Gul, malah buat dua-tiga hari pertama, ia ada berduka luar biasa. Ia anggap, satu kali aku berada di Pak Hia, itu berarti aku terpisah semakin jauh dari Siau H.O.U. Selama aku di sini, ada sukar untuk aku dengar kabar dari ia, apapula sesudah aku berada di Kota Raja. Di sana pun berarti kedudukanku jadi semakin agung. Di sini, meskipun pangkatnya rendah, Siau H.O.U. masih boleh mencoba meminang aku, tetapi di Kota Raja ia harus punyakan gelaran, baru ia bisa berhak melamar aku. Di Kota Raja juga ada banyak sahabat dan kenalan ayahku, di sana banyak orang-orang muda dengan kedudukan tinggi atau mulia, maka selagi aku telah masuk umur 18, mustahil tidak akan ada mereka yang akan meminang aku. Care bagaimana ayah bisa tolak segala lamaran? Bagaimana aku bisa menampik apabila ayah sudah setuju? Demikian, Nona Giyok menjadi bingung dan berduka, ia mengharap-harap pemerintah agung tarik pulang firmannya itu, tetapi bukannya datang firman yang ia harap, ia malah dengar tanggal keberangkatan sudah ditetapkan, dan ayahnya, ibunya, semua telah siap untuk keberangkatan itu, hingga ia jadi tak berdaya. Begitulah pada hari yang dipilih itu, semua pembesar negeri pada datang untuk memberi selamat. Di antara rakyat, dari pihak pamilih pun ada datang wakil-wakil, dan di antaranya banyak yang menghadiahkan pakaian dan payung kepada Giyok Taijin, sebagai tanda penghormatan dan tanda mata. Rombongan musik tentara telah perdengarkan lagu-lagu Selamat Jalan. Dalam satu rombong besar, kereta dan kuda, Giyok Taijin dan keluarganya telah berangkat meninggalkan Cieboat. Tujuan pertama adalah arah barat, Kiile, akan dari sana mutar ke arah kota raja. Maka itu, kembali gurun pasir mesti dilewati. Lautan pasir bisa dilalui dengan aman, benar ada gangguan angin, tetapi gangguan peantian ini tak muncul. Ketika melewati padang rumput, Kiyo Liyong ingat sahabatnya Sinona Koza. Sesampainya di Ile, Giyok Taijin pamitan dari Panglima Tentara di sana. Dia ini, bersama semua pembesar sebawahannya, telah mengantar barang-barang dan mengadakan perjamuan. Mereka turut mengantar, guna memberi selamat jalan. Seng Sanak, Suwi Taijin dan istri, I.S.Y.E., dan anak-anak, Giyok Cheng dan Giyok Un, turut mengantar juga. Lima hari Giyok Taijin menunda di Ile ini, hingga Kiyo Liyong mesti bantu ibunya menyambut tetamu-tetamu, yang datang unjuk kehormatan dan memberi selamat. Ia menjadi lelah, hingga ia jadi uring-uringan. Baru ia merasa lega sedikit di perjalanan lantas mereka sampai di Tenghoa, Ibu Ketat Provinsi, hingga Giyok Taijin mesti kunjungi pula. Berbagai-bagai pembesar saatasan dan menerima pembesar-pembesar sebawahan. Di sini keluarga Giyok mendapat perhentian berupa satu gedung yang besar, yang ada taman bunganya, di taman mana ada lauteng yang tinggi, dan lauteng ini berdampingan dengan sebuah gang atau jalanan di mana ada kedapatan banyak rumah dan warung atau toko. Di hari kedua, sehabis bersantap sore, lantaran merasa pepat berdiam di dalam kamar, Kiyo Liyong ajak Ho Sumo dan Siu Hyang pergi naik ke lauteng. Dari sini mereka bisa memandang jauh. Lauteng itu memakai nama Lok Hei El Lo. Ini, biasanya, ada tempat pesta di antara pembesar negeri, pesta yang diadakan setiap malam hari raya, pesta yang biasa diatur oleh Butai. Kedalam pesta ini ada datang sekalian pembesar dan wakil-wakil penduduk yang kenamaan, pintar dan hartawan. Gambar-gambar dan tulisan-tulisan terkenal ada menjadi pajangan di lauteng itu. Kiyo Liyong telah perhatikan semua gambar dan tulisan, kemudian ia tolak daun jendela, hingga ia bisa saksikan banyak orang mundar-mandir di jalanan, anjing tak terkecuali begitu pun kereta. Lauteng ini bagus sekali. Nona Giyok memuji sambil tertawa. Ini adalah lauteng tak terlalu mentereng pun tidak terlalu sederhana. Apakah di Pak Hia juga ada lauteng semacam ini tanya Heng Liyo Niu? Tidak, sahut siu hiang. Ketika aku masih kecil, dua tahun lamanya aku tinggal di Pak Hia, aku tahu gedung di sana tidak pakai lauteng, hanya gedung ada lebar dan dalam. Taman ada, cuma di sana tidak ada pohon yang liu, yang banyak adalah pohon haying dan soyo. Di musim, Semi, setia hai tong soyo lantas menggantikan mekar, sungguh indah, melebih daripada di sini. Pegan Hulia nampaknya tertarik. Siu Chia, ia bilang, aku kira sudah sampai di Pak Hia, baik kita minta kamar dekat taman itu. Tetapi Kiyo Liyong tak guberis itu dua orang. Matahari sore telah menyoroti jalanan, dari rumah-rumah di situ ada mengepul asap tanda bahwa penduduk sedang masak nasi. Itulah sebabnya, rupanya, maka orang-orang yang berlalu lintas menjadi kurangan. Gai Kiyo Liyong masih terus mengawasi kejalanan itu sampai tiba-tiba ia nampaknya terperanjat, sampai tampang mukanya berubah dengan segera. Dari sebelah kiri ada kelihatan mendatangi satu penunggang kuda dengan kudanya bulu merah mulus, pakaian kudanya baru semua, tindakannya kuda ada tetap. Si penunggang kuda ada pakai jubah biru yang berlapis makwa hijau, kepalanya tertutup dengan kopiah pinggiran tersalut emas. Ia rupanya ada satu pembesar negeri. Ia ada punya tubuh yang kekar. Dari atas kudanya, pembesar itu angkat kepala, memandang ke lauteng, hampir berbareng dengan mana, pada Kiyo Liyong terjadi perubahan air mukanya. Nona ini lekas-lekas berpaling kelain jurusan, tubuhnya bergoyang sebagai gemetaran. Daun jendela sudah lantas ditutup pula. Kau boleh turun terlebih dahulu ia kata pada K.H.O. Sun Yeo dan Siu Hyang. Suaranya si Nona tidak seperti biasanya, sampai Siu Hyang tercengang. Mari kita turun, akan tunggui Siu Chia di bawah, kata K.H.O. Sun Yeo seraya ia terus tarik tangannya budak itu. Sebelum mereka ini bertindak turun dari tangga, mendadakan di bawah lauteng, di luar pekarangan taman, terdengar suara tinggi dari nyanyian. Dunia suram-guram. Tanda petik. Cepat sekali, K.H.O. Liyong pentang pula daun jendela, sambil melongo keluar, ia perdengarkan teguran, atas mana, suara nyanyian itu berhenti dengan segera. Dengan tubuh bergemetaran, Nona Giyok mengawasi ke bawah, matanya mendelik. Lo Siu H.O. berada di bawah lauteng, di atas kuda. Ia memandang ke atas lauteng, ia tertawa, kudanya diberhentikan. Di jalanan itu pun ada terdapat beberapa orang lain. Sambil tarik tubuhnya, K.H.O. Liyong menghela nafas. Mendadakan matanya lihat perabot tulis di atas meja, berikut susunan kertas, maka ia segera menghampirkan. Ia keperiki kertas itu, akan singkirkan debunya, kemudian ia ambil selembar. Itu ada kertas tulis yang memakai tanda lok, Hei L.A. Bahia ada tertutup di situ, masih ada airnya. Lantas si Nona menggosok bak dan gores-gores pitnya, setelah mana ia duduk menulis, sebagai berikut. Apakah maksudmu dengan datang kemari? Lekas pergi. Kalau lain kali cita-citamu telah tercapai, kau boleh pergi ke Pakhia, akan ketemui ayahku. Janganlah lagi sekali kau bertindak sebagai sekarang. Untuk kau, aku ada sangat berduka, jangan kau tidak mengerti aku. Sebagai laki-laki, kenapa kau begini tak bersemangat? Kau harus insaf, Panglima Perang dan Menteri bukan? Memang dari turunan saja hanya satu laki-laki baru angkat diri sendiri. Untuk kita berdua, aku harap kau bisa terbang naik. Sekarang kita berpisahan, untuk sementara, jangan kau berduka. Hari untuk kita bertemu pula, ada dekat, itu terserah kepada kau. Sehabisnya menulis, Kiao Lio gulung suratnya itu, terus ia tusuk dengan jepitan rambut emas, yang ia ambil dari rambutnya, kemudian surat itu ia lemparkan ke bawah di mana si Yohao angkat tangannya, akan menanggapi. Sembari berbuat begitu, pemuda ini tertawa. Kiao Lio di atas lauteng uring-uringan, tapi ketika ia dengar tindakan kaki kuda berjalan pergi, ia melongok lagi keluar jendela, hingga ia bisa lihat pemuda itu sedang berlalu dari itu jalanan. Dengan hati tidak keruan, ia balik ke meja, akan benahkan pit dan bahi ye, lalu ia berdiri bengong. Terang si Yohao tidak lagi menjadi penyamun, ia pikir, kalau tidak, tidak nanti ia berani datang kemari, ke kota Tekhoa. Rupanya ia mendapat tahu yang aku akan meninggalkan Sing Kiang, entah dari mana, ia datang menyusul kemari untuk menemui aku. Tapi ia berlaku terlalu sembrono, ia menempuh hancaman bencana. Tanda petik. Selagi Nona ini ngelamun, Pegan Holie, yang tadi terus turun ke bawah, bertindak naik lagi, malah menghadapi si Nona, ia tertawa. Itu ada tertawa mengejek. Si Ocia, aku tahu sekarang ia kata. Kiranya poan Tianyen. Tanda petik. Kiao Leong tidak guberis itu godaan, ia terus putar tubuhnya dan turun dari lauteng. Tetapi si Nona Guru telah dahului ia. Sembari belarian turun, Nona ini saban. Saban menoleh ke belakang, pada mukanya masih tersungging itu senyuman tak mengasih. Mulai ini hari, kita pilmu silat mesti dikasih aku lihat satu kali. Ia kata, dengan perlahan, tetapi lagu suaranya ada mengancam. Dengan sekonyong-konyong Tiao Leong gerak di kakinya, yang mengenai pinggangnya si Nona Guru, maka tidak tempo lagi, tubuhnya Sunio itu rubuh bergulingan di tangga lauteng, terus sampai di bawah, terbanting sampai perdengarkan suara menggelebuk. Si Uhiang berada tidak jauh dari kaki tangga ketika ia menoleh dengan kaget. Oh, Khao Sunio, kau kenapa ia tanya sembari lari memburu? Keng Lianio loncat bangun dengan mata mendelik, ia pandang Khao Leong. Si Nona telah sampai di bawah, dengan sikap hendak mengasih bangun, untuk menolongi, ia pegang lengan orang atas mana mukanya si nyonya guru mendadakan berubah dan merah menjadi putih-pucat. Kau sudah tua, Sunio kata si Nona sembari tertawa. Buat naik atau turun dari lauteng, kau harus hati-hati. Tanda petik. Dengan jari tangannya yang kuat, Nona ini pencet sambungan tangan orang, sampai tulang-tulangnya renggang, hingga pekan Holiei merasakan sakit yang tidak terhingga, keringat dingin mengetel turun dari jidatnya. Ini juga yang menyebabkan mukanya menjadi pucat. Benar, Si Uchiha, ia paksakan menyahut, dengan menahan sakit, benar aku sudah tua. Si Uchiha sungguh baik hati. Dengan lepaskan tangannya, Kiao Leong bikin sambungan tangan itu tersambung pula. Si Uchiha pergi ajak Sunio beristirahat, ia kata, sambil bersenyum. Khao Sunio bernapas lega, rasa sakitnya yang hebat telah lenyap. Ia kasih dirinya dipimpin oleh Si Uchiha untuk ia kembali ke kamarnya. Dan sejak ini, ia tambah jari terhadap itu Nona, yang benar lihai luar biasa. Tapi sejak itu, si Nona perlakukan ia semakin baik. Sejak itu hari, Si Uchiha merasakan aneh tentang diri Nona-nya, tetapi ia ada budak yang tahu diri, aneh atau tidak, ia diam saja, ia tak berani menanyakan, ia malah unjuk sikap tak pedulian sebagaimana biasanya. Sesudah singgah empat hari di Tenghoa, Giyok Taijin lanjutkan perjalanannya ke timur. Selama itu, Khao Liong berlaku semakin hati-hati, karena ia khawatir Si Uchiha muncul pula. Tapi, ia boleh berlega hati. Kota Hakmiye dilewatkan, dari Selat Seng Seng Kiap mereka keluar, masuk ke Kijokuan, melintas di Kieliansan, terus menyeberangi sungai Honghoa. Dari sini Lamciu dilewatkan, juga Tiang An. Demikianpun seterusnya, setelah dua bulan, pada suatu hari, tibalah mereka di Pak Hia yang terliput suasana musim rontok. Selama perjalanan yang aman itu, hatinya Kiao Liong adat terhibur juga, hingga untuk sementara, ia bisa lupakan Los Yau H.O.U. Tapi segera ia bersedih pula, kapan sesampainya di rumahnya, yang besar dan luas, ia teringat pula. Di sini ia tidur dan makan melebih keadaan semasa di Seng Kiang. Hanya, karena pengalaman di Loha Elo itu, ia tidak lagi ajak Pegan Holiye tidur sama-sama dalam sebuah kamar. Kamarnya ada kamar barat, dan Siu Hiang dan Gim Siye, ia berikan kamar sampingnya. Kamar barat itu ada besar, ada jendela belakangnya, dan jendela ini nembus ke taman bunga, yang jarang dikunjungi orang. Dari itu, setiap malam, kapan ia mau, si Nona ada merdeka akan melatih diri di situ di mana ada latar yang lebar. Dengan kedudukannya yang baru, Giyok Taijin punya pekerjaan ada jauh lebih banyak daripada waktu di Seng Kiang, hingga ia senantiasa repot, sedang geek tai-tai repot melayani tetamu atau sanaknya, hingga gadisnya jadi jauh lebih merdeka. Hidup di kota raja, Kiyo Liyong mesti ikuti suasana. Ia hidup lebih besar, dan dan lebih mewah. Ia pun turut kenal banyak nyonya-nyonya, yang ada punya persahabaran dengan ibunya. Dengan lekas, kecantikannya telah merubuhkan banyak nona-nona lainnya, hingga namanya menjadi terkenal. Kira hidup ini bikin ia bisa juga melupai los yauhau, apapula belakangan ini, kedua kandanya, bersama Enso dan anak-anak mereka, telah datang dan tinggal berkumpul, hingga gedungnya jadi ramai. Kedua putra dari Gaek Teotok ada Poin dan Potek, keduanya hidup besar di kota raja, tempo mereka lulus sebagai Kiyo Jin, keduanya terus pangku-pangkat, satu di Anhui, satunya pula di Sucoan. Tatkala itu, dua saudara itu ada menjabat Tiyahu kelas 4. Istri mereka ada asal gadisnya orang-orang kenamaan. Dan anak-anak mereka pun sudah pada besar. Semasa ayah mereka tinggal di Sinkiang, disebabkan jalanan jauh dan sukar, kira-kira 10 tahun lebih mereka tidak ketemu ibu dan adik mereka, sedang dengan Seng Ayah, mereka ketemu kalau kebetulan ayah ini pulang ke Pak Hia dan mereka lekas-lekas datang menemui. Kiyo Leong ingat ia tinggal di Pak Hia Tempo. Ia berumur 5 atau 6 tahun, kedua engkonya menikah berbareng. Dalam satu bulan, pesta nikah dibikin dengan sangat ramai, hingga ia sukar lupakan perayaan itu. Sekarang baru kira-kira setengah bulan, kedua engko itu telah berangkat pula ke masing-masing tempat jabatannya, hingga selanjutnya ia jadi merasa kesepian. Karena ini, dengan perkenan ibunya, ia suka keluar, jalan-jalan atau menenangga. Di antara keluarga yang menjadi sahabat kekalnya adalah Tek To'anai-nai, istrinya si orang Bo'an, Siao Hong. Sebabnya kenapa kedua keluarga Geek dan Tek ada bergaul rapat, ada banyak. Pertama-tama, kedua keluarga memangnya sudah kenal lama dan Geek Ta'ijin ada hargai Siao Hong, yang baik hatinya, suka bergaul dan tidak tinggi. Ketika Siao Hong dapat perkara penasarannya, Geek Ta'ijin merasa tidak puas, dari itu waktu Siao Hong dibuang ke Singkiang, meski tempat pengasingannya ada ILEE, bukannya Cieboat. Ia lantas kirim orang guna menolong dalam segala apa, hingga di tempat pembuangan, Siao Hong tidak tanpa kesengsaraan. Kedua, kendati sekarang Siao Hong sudah tidak pangku-pangkat, ia toh ada hartawan, hidupnya cukup, sedang di lain pihak, ia tetap ada sahabat kekal dari tiat Siao Puelek, itu pangeran Bo'an yang kesohor, hingga orang tidak merasa terhina akan bergaul pada orang Sietek ini. Satu Puelek tidak berkeberatan bersahabat pada Siao Hong, apalagi lain orang. Ketiga, namanya Tek Siao Hong di Kota Raja ada terkenal sekali. Julukan Tia Chiang Tek Ngoia tak ada yang tidak kenal, sampai segala buaya darat di Kota Selatan dan Utara, semua kenal ia dan malui padanya, semua suka bersahabat padanya, apapula belakangan waktu orang tahu. Siao Hong ada bersahabat pada Li Beoupek, dan Cie Siulian, orang semakin pandang mata padanya. Dan namanya Siao Hong orang tidak bisa lupai sejak Laut Taipo sesumbar bahwa ia kenal orang Sietek ini dan suka berkunjung ke rumahnya, sedang sebenarnya, Siao Hong sendiri hidup seperti lagi kurung dirinya. Keempat, Tek Nai Nai ada seorang perempuan paling suka bergaul. Ia telah dengar bagaimana suaminya, selama dibuang di Sien Kiang, telah dapat banyak bantuan dari Geek Tai Jin, budi itu ia tak bisa lupakan. Ketika ia dengar Geek Tai Jin ada punya puteri yang cantik, pandai menunggang kuda, pandai surat dan melukis gambar, ia jadi ketarik hati, maka sedatangnya si Nona ke Kota Raja, ia lalu bikin kunjungan, untuk belajar kenal, guna ikat tali persahabatan. Ia tidak punyakan maksud kecuali bersahabat, saking kagumnya terhadap Nona itu. Dan kelima, di lain pinak, Geek Kiao Leong juga sangat suka bergaul dengan Nyonya Tek itu, selain si Nyonya Manis Budi, suaminya pun ada punya pergaulan luas, dengan segala orang kaum Kangou, bangsa Piausu dan bangsa Yapke. Ia tahu, siapa datang ke Kota Raja, ia tentu mesti kunjungi Siow Hong. Ia pun ketahui adanya persahabatan kekal dari pihak Tek dengan Li Beopek, dan Jie Siu Lian. Ia terutama tertarik dengan Yo Li Hong, Nona mantunya Siow Hong. Ia heran yang satu keluarga Boan boleh ambil mantu satu Nona Han, hingga Nona mantu ini, dengan sepasang kaki yang tidak besar, mesti pakai pakaian Boan. Kecantikannya Li Hong pun ada menarik hati, sedang setiap penanggalan 3, 6 dan 9, dengan tentu Nona mantu ini bersama-sama suaminya, pergi pada Yo Kiantong akan belajar silat. Mengenai ini, banyak kenalan tertawa diam-diam, mereka mengatakan keluarga Tek. Sedang angot, katanya mustahil Nona mantu itu kemudian hendak diperintah jadi tukang dangsu atau penjual silat. Dari istrinya Kyo Kong Chiao, Kyo Liong dapat tahu asal usulnya si Nona mantu Siow itu yang bernama Li Hong dan ada cucunya Ng Peho penjual bunga di luar pintu kota Ng Teng Mui, bahwa si Nona bersaudara berdua, Njie dan adik, bahwa Ng Kong telah binasa terbunuh, bahwa si Njie kena diculik, bahwa ia, sebab ditolongi oleh Jie Siulian, jadi tinggal sama keluarga Tek dan akhirnya jadi menikah dengan puterannya Siow Hong. bahwa Jie Siulian telah balaskan sakit hatinya keluarga Yoh, bahwa si Njie ketahuan sudah menikah menjadi gundik orang. Mengetahui halnya Nona Yoh itu, Kyo Liong segera ingat nyanyiannya Siow H.O.U. H.O.U adalah namaku, panamanya adikku, tapi masih ada Ng dan Hong, perempuan dua. Tanda petik. Ia menduga pasti Li Hong ini mesti ada adiknya Siow H.O.U. Begitu juga Njie-nya Li Hong, ia duga, tentu mesti ada bernama Li Eng. Hanya hal Yopah, ia belum pernah dengar ada yang sebut-sebut. Juga romannya Li Hong ada mirip-miripnya dengan Siow H.O.U. Karena ini, untuk mendapat keterangan lebih jauh, Nona Gaek jadi semakin suka bergaul pada Tek Toa Nainai, cuma ia tidak berani sembarangan menanyakan pada itu Nyonya atau Nona Mantunya, meski dengan Li Hong, ia bisa bergaul dengan rapat. Hanya, kalau ia pandang Li Hong, ia jadi bisa bayangkan Romannya itu pemuda yang terpisah jauh dari ia. Titik. Sementara itu, selelah berada di Pak H.O.U, Pegan Holiye jadi seperti binal. Sering ia keluar. Alasannya adalah pasang H.O.U di sebuah gereja kecil di luar pintu Tek Seng Mui, tetapi sebenarnya, ia telah datangi banyak tempat, hingga ia dengan cepat ketahui jelas segala tempat di dalam kota raja, hingga ia pun mendengar banyak. Maka kalau ia pulang habis sembahyang, ia bisa cerita banyak pada K.O.U. Liyong, umpamanya di mana ada piebu di antara Piausu, gedung siapa kedatangan tamu malam tak diundang, atau ada datang jago baru, atau guru silat mana ada terima murid baru, bahwa ia telah kelayapan di jalan-jalan umum dengan menyamar sebagai nenek-nenek, untuk dengar segala cerita di kalangan bawah. K.O.U Liyong ketarik hati akan dengar semua ceritanya sinyonya guru ini, hingga ia pun pernah pikir untuk keluar pesiar dengan diam-diam, untuk berkeliaran di dalam kota. Tad kala itu hari ia pergi saksikan lihang belajar silat, ia sengaja perlihatkan romen dari hati kecil, syukur ia lihat kepandainya nya nona yo masih terlalu rendah, kalau tidak, barangkali ia tak akan tahan hati akan tidak tantang si nona main-main. Sementara itu pek ganda ho liya telah ubah kera keliharannya, ia sekarang suka keluar malam, kalau K.O.U Liyong tanya ia pergi ke mana, ia ganda tertawa. Satu kali ia jawab, aku harus ketahui jelas semua keadaan dari kota raja ini, aku harus mendapati beberapa pembantu. Penduduk Pak Hia ada sangat tercampur baur, aku mesti berjaga-jaga andai kata ada orang yang kenali aku, agar aku bisa siap untuk menyingkirkan diri. Tanda petik. Tentang perbuatannya itu nyonya guru, K.O.U Liyong tidak kata apa-apa, tetapi ia pun anggap kekhawatirannya si nyonya ada beralasan. Dengan diam-diam, ia suruh Heng Liyong bikinkan ia beberapa perangkat pakaian orang lelaki, untuk ia pakai. Setelah itu sering, sebelum jam 2 malam, api di dalam kamarnya sudah padam. Sebenarnya ia bukan naik ke pembaringan untuk ridur, hanya diam-diam ia. Nyeplos dari jendela, akan keluar malam, baik sendirian maupun bersama-sama Pegan Hulie. Sekarang ternyata, Pegan Hulie ada punya 3 sarang. Yang pertama ada sebuah pondokan di luar Tekseng Mui di mana ia ada titipkan seekor kuda. Yang kedua ada rumahnya seorang Shigui di Sihao Oyan di luar Cian Mui. Orang Shigui itu ada bekas Liao Lonya dan sekarang bekerja pada satu Piau Tiam. Yang ketiga ada sarangnya Tiang Cong Siao Jie ialah si pengemis cilik, tenaga siapa ia beli, hingga pengemis ini jadi suka bekerja untuk ianya. Sebab pengemis ini ada punya banyak kawan pengemis juga, yang ia bisa perintah-perintah. Dan si pengemis ini tinggal di rumah kekasihnya, Siu Yajie, tukang punguti arang, yang berumah di satu tempat yang sepi sekali. Ketiga sarang itu Kio Liyong pernah pergi, di waktu ia ikuti Khao Sunyu. Di tiga-tiga tempat, orang cuma kenal ia sebagai satu nona biasa dan muridnya Pegan Hulie, tidak ada yang tahu bahwa ia ada satu Siu Chia, putrinya Giyok Teotok. Pegan Hulie mencari kawan dan sarang karena ada maksudnya, tetapi Kio Liyong menyangka penjahat tulung ini jangan-jangan sudah kambuh penyakitnya dan berniat menjadi pencuri lagi, akan mencuri barang-barang berharga, akan kemudian kabur ke tempat yang jauh dan aman. Kapan ia menduga demikian, Kio Liyong bersenyum sendirinya. Ia sudah pikir bahwa, kapan perlu, ia akan pakai tenaganya nyonya tua ini. Untuk ini, ia mesti cegah si nyonya berhasil dengan segala pencuriannya. Ia hendak bikin nyonya guru itu tetap menjadi budaknya. Demikian Kio Liyong bawa dirinya. Kalau ia keluar malam, lebih sering ia dandan sebagai seorang lelaki, cuma, kopiahnya ia tak pernah lepas, atau ia pakai itu sampai dalam, agar orang tak lihat nyata mukanya. Ia pun suka nongkrong di warung teh, atau duduk di antara nona-nona tukang menyanyi, akan dengarkan nyanyian. Selama itu, belum pernah rahasianya terbuka, orang di dalam gedung tak ada yang tahu. Kemudian pada suatu hari di depan gedung dari Giyok Teok Tok ada datang tukang main dangsu, yang terdiri dari satu ayah dengan satu gadisnya, si ayah mainkan bandering, si anak pandai jalan di atas lambang. Selain pengawal pintu, juga bujang-bujang dan budak-budak di dalam pada menonton, hingga mereka bisa bawa cerita bahwa pertunjukan ada bagus dan sangat menarik hati, sampai Kiao Leong jadi ketarik dan turut menyaksikan, hingga satu kali, ia sengaja panggil si nona tukang dangsu, buat ditanya ini dan itu dan akhirnya dikasih persen uang. Tapi setelah ini, ia kembali ke dalam dengan pikiran kusut. Malam itu nona ini tidak keluar dari rumahnya, sebaliknya Khao Sunio datang padanya dengan diam-diam, untuk minta pertolongan. Ia kata bahwa tukang dangsu itu ada tukang dangsu palsu, sebab dia sebenarnya ada Cho Akiu, kepala polisi dari Hwaeleng, Kamsiok, yang bugainya Liahai. Pada enam tahun dahulu, di Hwaeleng, aku telah bunuh beberapa jiwa, katanya Nya Guru ini, yang berikan keterangannya. Aku lakukan itu untuk pembalasan sakit hati. Karena Cho Akiu dan istrinya, hampir aku kena ditawan. Dengan guna ilmu Tiam Hiat Hoat, yang Ah Hiap ajarkan padaku, aku berhasil meluke Cho Akiu dan binasakan istrinya. Sejak itu, aku buron. Ini pun sebabnya kenapa sekian tahun aku umpatkan diri. Hwi Piau dari Cho Akiu ada Liahai sekali. Sekarang ia datang kemari, dengan ajak gadisnya, terang ia datang untuk mencari aku. Kenapa? Mereka justru main dangsu di depan gedung. Mestinya mereka telah dengar selentingan perihal aku. Maka itu, harap Shochia berdaya akan tolong aku. Kiau Liong terperanjat, tetapi berbareng dengan itu, ia mendongkol terhadap tukang dangsu itu. Ia tahu, kalau Heng Lyok nih mau tertawan di gedungnya, itu adalah kurang bagus bagi nama baiknya keluarga Giyok. Ia khawatir yang rahasianya pun nanti terbongkar. Maka ia janjikan Khao Suniok, untuk membantu, akan satrukan Cho Akiu dan gadisnya. Jangan kau takut begitu ia menghiburnya guru itu. Selama dua hari, Kiau Liong ikut ibunya pergi ke gedung Puelek, untuk hadirkan pesta sejid dari itu Pangeran Buan. Di medan pesta ini, semua orang kagumi ia, tetapi ia tak gembira, ia tak berhutah berdiam lama-lama, sebelum pesta berakhir, ia ajak ibunya pulang. Sekalipun siang, ia berkhawatir untuk keselamatannya Heng Liong. Pada itu malam, Giyok Taijin pulang dari pesta dengan terus cari kitabnya Kiam Peou, buku tentang segala macam pedang. Justru itu, buku tersebut lagi dibaca oleh Kiau Liong. Kau ada satu anak perempuan, apa gunanya akan baka buku ini kata si ayah? Tadi Tiat Puelek perlihatkan sebatang pedang padaku. Itu ada pedang yang bisa dipakai menabas kutung tembagia dan besi, menang berlaksa lipat daripada Teng Song dan Toan Goat kita. Puelek ya minta aku cari tahu, apa namanya pedang itu dan besok aku diminta suka memberi kabar. Tanda petik. Kiau Liong cuma manggut, ia tidak kata apa-apa buat ucapannya itu ayah. Ia bulak-balik lembaran buku. Tapi sebenarnya adalah hatinya sedang goncang. Ia ingat kejadian itu malam di kuburannya. K.H.O. Long Chiu, waktu pedangnya kena dibikin kutung oleh Los Yau H.O.U. Apa gunanya kepandaian tinggi jikalau itu tidak dilengkapi dengan pedang yang tajam istimewa demikian ia berpikir. Pedang terutama penting di masa ini selagi K.H.O. Sun Yau menghadapi ancaman bencana. Pedang istimewa ada perlu bagi aku andai kata aku terpaksa mesti pergi merantau. Tanda petik. Ia terus memeriksa buku, akan cari nama pedangnya Tiat Puelek, menurut ukuran yang ayahnya sebutkan. Panjang 2 Chiu 9 Hun, lebar 1 Cun. Panjang jagaannya untuk tangan 1 Cun, lebar 2 Cun 6 Hun. Tebal 7 Hun. Pinggirannya, ialah kupingnya, ada 2, dan setiap kuping, panjangnya 1 Cun 5 Hun. Warna pedang ada warna perunggu. Dari 7 bintang, yang ketiga ada yang paling terang. Ayah, itu ada pedang cengbeng, akhirnya ia kata. Lihat ini. Kiranya tidak salah, kata si ayah setelah ia turut memeriksa. Besok aku akan mengasih kabar dengan sekalian bawah kitab ini. Selagi si ayah berkata demikian, K.H.O. Liong pun sudah ambil putusan. Aku mesti ambil ini pedang begitu ia kata dalam hatinya. Tentang ini, ia tidak omong suatu apa pada Heng Lian Yiu. Pada itu malam, Nona Giyok telah buktikan niatannya. Seorang diri ia pergi ke Puelek Hu. Laksana seekor kucing, ia pergi dari satu kamar ke lain kamar, guna mencari. Ia pasang kuping di setiap jendela, sampai akhirnya ia dengar suatu pembicaraan yang menarik hati. Satu kucing terdengar berkata pada kawannya, Tadi siang loe taipo kebogahan, setengah harian ia menantikan dengan sia-sia. Ia ingin sangat melihat pedangnya Puelek ya, apa mau teklok sedikit pun tidak mau beri muka padanya. Karenanya, ia jadi mendeluh. Tanda petik. Pedang itu tentu disimpan di dekat-dekat sini. Si Nona lalu menduga. Maka ia terus cari jalan masuk, akan cari kamar di mana pedang itu disimpan. Di luar dugaan, juga itu malam, taipo niat curi itu pedang. Ia niat curi untuk dilihatnya saja. Apa mau, ia telah datang bareng dengan si Nona, cuma ketinggalan berapa detik saja, selagi si Nona berada di dalam, ia baru sampai di luar jendela. Ia segera loncat naik ke atas genteng, ia jumput selembar genteng, untuk bersiap. Apa lacur bagi ia, Kiao Leong ada terlalu sebat, Nona ini sampai di belakangnya, sebelum ia tahu apa-apa, satu dupakan dari si Nona membuat ia terpental jatuh ke bawah, hingga ia merasakan kesakitan. Di hari kedua, Pegan Ho Lien ngelayap pula, tapi pulangnya, begitu ia ketemu Kiao Leong, ia ketawa. Ia telah dengar perihal Pueleko kehilangan pedang. Kasihlah aku pinjam melihat pedang itu, ia kata. Jikalau kau hendak melihat pedang itu, maka itu akan kejadian, sehabisnya kau melihat, kepalamu aku akan kutungkan, buat diserahkan pada Chow Akiu Sahut Si Nona, yang mengancam, karena ia tidak ingin pertontonkan pedang mustika itu. Tampang mukanya Nyonya itu berubah dengan segera. Tidak tempo lagi, Kiao Leong perintah Nyonya guru itu undurkan diri, kemudian sendirian di dalam kamarnya, ia uji ketajamannya pedang itu dan telah mendapati buktinya. Sebab baja dan besi, semua kena ditabas kutung. Kemudian pedang ini disembunyikan di bagian bawah dari pembaringan, hingga orang sukar ketahui, sebab tak dapat dilihat, tak bisa jatuh sendirinya. Pembaringan itu dekat dengan jendela. Untuk menjaga, ia pun pasang jebakan panah yang bisa melesat sendirinya. Kecuali ia, siapa saja kalau mau ambil pedang itu, akan terjebak. Siu Hiang dan Gim Si Yee dipesan akan kerja perlahan-lahan apabila mereka hendak rapikan pembaringan, kasur boleh dibikin tergerak, tetapi pembaringannya tidak. Pada KHO Sun Yeo juga Nona Giyok pesan, katanya, Sun Yeo, barang apa juga di dalam kamarku, jangan kau rabah di luar tauku, bila kau berani lakukan itu, matamu bakal buta atau tenggorokanmu akan berlubang. Kapan itu sampai terjadi, jangankah sesalkan aku. Pesanan ini telah bikin di jari hatinya sinyonya guru, bukan saja segala barang ia tidak berani rabah, malah duduk pun ia takut, oleh karena ia tahu, apa yang Kiao Leong bilang, mesti berbukti. Nyonya ini tak bisa lupakan pembelangannya KHO Longciu bahwa Kiao Leong adalah seekor tok leong alias naga berbisa. Pada pembaringannya itu Kiao Leong tidak melainkan simpan pedang mustikanya itu, juga kita filmu silatnya dan pakaian lelaki berikut kotiah dan sepatu dan lain-lainnya lagi. Sedang panah istimewanya selalu ia simpan di tromol berhias. Kiao Leong belum puas dengan mendapati pedang mustika saja. Dari pedang ini, ia ingat gelok mustika, dan kapan ia ingat gelok mustika, ia segera ingat Los Yau H.O.U. Dan mengingat pemuda itu, atau Poan Tian In, ia jadi masgul. Pada suatu hari Kiao Leong dengar si tukang dang sumen pula di depan gedungnya. KHO Sun Yau ketakutan, ia sampai lari ngumpet di kamarnya si Nona, tubuhnya gemetaran, giginya bercatrukan. Tapi si Nona sendiri dengan tenang lanjutkan latihannya menulis huruf, menyalin Han Cho Cho An Pei, sampai ia dapat tiru dengan sempurna contohnya itu, hingga tulisannya mirip benar dengan sepasang lian di tia depan. Setelah menulis selesai, Kiao Leong awasi tulisannya itu, lantas ia melengak, pitnya ia letaki dengan segera. Dengan tiba-tiba ia jadi sebal, ia jadi sengit sendirinya. Ia uring-uringan dan mendongkol terhadap seorang yang sering datang ke gedungnya, orang yang ayahnya paling sayang, ialah Lukun Pue. Lukun Pue ini ada satu tamhoa dan bekerja dalam hanglim ih. Ia adalah satu pemuda dengan kepandaian menulis, mengarang dan bersyair yang jempolan, tapi di sebelah itu, ia ada punya tampang muka yang menjemukan, omongannya sangat sembarangan, tingkah lakunya rendah. Apa mau, ia justru ada disukai oleh Giyok Teotok. Sejak empat bulan ia berada di Paksia, Kiao Leong telah dengar perihal sejumlah comblang, yang telah datang meminang ia, tetapi semua mereka ditolak oleh ayahnya, kecuali dari pihaknya Lukun Pue ini. Dan hal ini Kiao Leong telah dengar, hingga ia jadi sangat masgul dan mendongkol, ia anggap pemuda itu ada perintang hidupnya dan duri bagi pernikahannya. Bagaimana dengan Loh Siow Hau, apabila pemuda ini datang, sedang ia telah diserahkan pada Lukun Pue? Bagaimana dengan ia sendiri, apabila ia mesti hadapi Lukun Pue sebagai suaminya? Kelihatannya aku mesti bawa pedangku dan kabur jauh. Tanda seru demikian ia ngelamun. Justru ia ngelamun demikian, ia lihat Siu Hyang datang masuk, beda daripada biasanya, sekali ini Buddha itu unjuk rumen kaget atau ketakutan, tindakannya tergesa-gesa. Tai Jin baru saja pulang, Buddha ini melaporkan. Belum pernah Tai Jin uring-uringan, tetapi sekali ini ia hampir bertengkar dengan Tai-Tai. Coba Siu Chia lekas pergi lihat. Ada terjadi perkara apakah tanya Kyo Leong, yang pun heran. Katanya ada orang kehilangan pedang mustika, sahut Siu Hyang. Benar orang yang kecurian tidak menarik panjang, tetapi Tai Jin gusar sendirinya, hingga ia sesumbar, apabila penjahatnya tak tertawan dan dihukum, ia lebih suka letakkan jabatan. Tai Tai menghibur Tai Jin, yang diminta jangan gusar, tetapi Tai Jin justru jadi gusar sekali. Tanda petik. Lantas Kyo Leong pergi ke kamar ibunya, di situ Seng Ayah sudah tidak ada, si ibu nampaknya berduka, ia tidak tanya apa-apa, ia bicara lain hal, untuk simpangkan perhatiannya ibu itu. Tidak lama kemudian, ia kembali ke kamarnya untuk terus berpikir. Kalau aku minggat, ayah benar-benar bakal letakkan jabatannya. Ia pikir. Dan ibu bisa jadi mati meras karena ia senantiasa pikirkan aku. Laginya, apa aku sanggup menderita kesengsaraan di dalam perantuan? Satu kali aku kabur, selanjutnya aku tak bisa kembali untuk menjadi satu syociap pula. Aku tidak bisa berlalu, dan aku tidak boleh pertontonkan diri di muka umum. Tanda petik. Lantas malamnya, Kiao Leong menulis suratnya, dalam caranya satu hiap kek. Ia bilang terima kasih pada tiat. Puelek, yang tak larik perkara jadi panjang, dan ia minta tiat Puelek nasihatkan Giyok Ceng Tong, akan tak usah pikirkan pula hal pedang yang hilang itu. Ia boka surat ini berulang-ulang, lantas ia merasa kurang sempurna, karena ia khawatir orang sangka ia ada punya hubungan dengan Giyok Teotok. Maka surat itu ia sobek dan ubah sedikit. Kemudian malam-malam ia cari tiang Ciong Xiao Ji Yee, buat perintah surat itu besok disampaikan pada Puelek Hu. Ketika ia pulang, ia merasa hatinya lega dan puas juga. Sebab suratnya itu ia tulis dengan meniru tulisannya Lukun Pue. Eh, ia tahu, andai kata tiat Puelek hendak tarik panjang, pasti yang dicari adalah si penulis. Siapa tahu kalau Tam Hoa yang ayahnya sangat sayang yang nanti dibekuk? Sementara itu, di lain harinya, Choa Kiu dan gadisnya telah desak pegan holieh semakinan hebat, hingga akhir-akhirnya, dengan terpaksa, Heng Liu Ni Mar menantang mengadu kepandayan di Tosia, kota tanah di luar Tekseng Mui. Untuk ini, Khao Sun Yee ketemui Kiao Leong, akan mohon bantuan. Mengenai permintaan dari Heng Liu Ni Yo, Kiao Leong telah menimbang putusannya. Ia sebenarnya tidak ingin campur urusan orang itu, tetapi ia sendiri ada punya rahasia, ialah perhubungannya dengan Los Yau Hau dan pekerjaannya mencuri pedang. Rahasia ini bukan rahasia lagi di matanya Khao Sun Yee yang licin. Ia tidak takuti Heng Liu Ni Yo sendiri, kalau nyonya ini berani tindih atau peras padanya, ia boleh bunuh padanya, habis perkara. Tapi, yang bikin ia takut, adalah, kalau rahasianya terbongkar, meski Heng Liu Ni Yo binasa, umum toh akan ketahui itu dan ia bakal dapat malu, dan nama baik ayahnya akan turut ternoda juga. Demikian ia berikan janjinya, akan membantu. Pada malam itu, Heng Liu Ni Yo diperintah pergi terlebih dahulu, ia sendiri menyusul. Ia keluar dengan alasan hendak pergi ke kakus, tetapi diam-diam, ia bawa pedangnya. Di bagian tembok kota yang sunyi, ia panjat tembok, akan pergi ke luar kota, terus ke itu pondokan di luar, tekseng mui. Di sini ia salin pakaian dan naik atas kudanya, akan pergi ke Tosia. Dan ketika ia sampai, pegan holia justru sedang diketpung hebat oleh Choa Kiu dan Choa Siang Moai dengan dibantu oleh Loe Tai Po, maka tidak tempo lagi, ia berikan bantuannya, akan hajar sekalian penyerang itu, malah dengan Hoi Piao, yang ia sanggapi, ia balas serang Choa Kiu, hingga hamba polisi ini mesti binasa secara menyedihkan. Sehabisnya pertempuran, Kiu Liong perintah Heng Lyok ni menaik kuda pergi ke pondokannya, akan umpatkan diri, ia sendiri, dalam gelap gulita, terus pulang ke gedungnya. Sama sekali ia telah gunakan tempo kurang lebih 20 menit, ia sampai di dalam kamarnya dengan tidak ada yang ketahui, seperti biasa, ia lantas buat main kucingnya. Di lain harinya, Heng Lyok ni mak pulang dengan membawa warta yang hebat bagi nona Jiok. Katanya bahwa kejadian semalam sudah bikin gempar seluruh kota raja, karena Choa Kiu telah binasa terkena Piao. Kiao Liong menyesal bukan main, ia ada sangat berduka. Ia merasa kasihan terhadap Choa Kiu, kebinasaan siapa ia tak harapkan. Ia tidak sangka bahwa Piao itu meminta jiwa. Ia menyesal sebab Choa Kiu justru ada hamba negeri, yang sedang menjalankan tugas, untuk membekuk orang jahat pengacau keamanan. Karena ini, ia pun merasa kasihan terhadap Siang Moai, yang sebatangker di kampung orang. Kalau Siang Moai tidak berlalu dari sini, perkara akan jadi panjang, kemudian ia pikir lebih jauh. Maka ia perintah Pegan Ho Liyai pergi pada Tiang Cheong Siow Jiye, guna cari tahu di mana mondoknya si nona tukang dangsu, setelah mana malamnya ia datangi nona itu. Lot Taipo ada menjaga di atas genteng, tetapi ia tidak mampu cegah datangnya nona giok, yang lihai dan gesit. Maka di malam pertama, Kiao Liong bisa menyampaikan uangnya, dan di malam kedua, di hotelnya Taipo dan Siang Moai, ia bisa kirim suratnya yang meminta mereka menyingkir dari Paksia, sedang di malam ketiga, mengetahui mereka itu pindah ke rumahnya Teolog, ia menyatroni pula, menyampaikan ancaman, agar mereka lekas angkat kaki. Tadinya Kiao Liong niat bunuh saja Siang Moai dan Taipo, tetapi karena khawatir perkara jadi hebat dan ia berkasihan terhadap si nona choa, ia batalkan niatannya itu. Di luar dugaan nona giok, di hari keempat siang, Taipo ajak Siang Moai mendangsu di depan gedung giok teotok dengan kesudahan mereka mencaci kalang kabutan, hingga penduduk Paksia jadi ketawi penjahat besar pegan holie bersembunyi di gedung teotok itu. Ia jadi mendongkol berbareng berkhawatir, ia jadi berduka. Sebab, dengan adanya gangguan itu, di satu pihak giok teotok jadi sangat masgul, dan kedua, di pihak lain, urusan pernikahannya dengan lukun wewe nampaknya jadi akan lekas terwujud, sementara Los Yau Hau tidak ada kabar ceritanya. Di lain pihak lagi desakannya Lop Taipo dan Coa Siang Moai terus bertambah. Mau atau tidak, dalam kemas bulannya, Kiao Leong coba sekap diri di dalam gedung. Jangankan siang, malampun ia tak beikisar dari kamarnya. Hanya, selagi ia kurung diri, pegan holie tetap berkeliaran. Satu kali, entah di mana terjadinya, Heng Leong Nima pulang dengan membawa luka bekas Piao. Kedua kalinya, kejadian ada tambah hebat. Itu malam Heng Leong Nima pulang dengan terluka. Untuk menolongi, Kiao Leong keluar dengan pedangnya. Apa mau, di dalam taman, ia bersomplok lawan yang bersenjatakan sepasang golok yang bugainya lihai, sebab meski ia bisa tabas sebatang golok orang, lawan itu ada bertambah gagah, hingga waktu Bujang dan Cinteng datang, terpaksa ia tinggalkan lawan itu, akan kembali ke kamarnya. Di itu waktu juga ketahuan, selagi lawan berlalu, Heng Leong Nima kedapatan telah rebah binasa di dalam taman, di manapun ada terdapat kutungan pedang. Kapan Giyok Taijin ketahui itu kejadian, baru ia tahu bahwa cerita di luaran ada benar, ialah di dalam gedungnya, ada tersembunyi penjahat di luar tahunya. Jadi, penjahat dan pedang ada di gedungnya itu. Terpaksa, mayatnya KHO Sunio dikubur secara diam-diam. Untuk mencegah perkara jadi berekor, Giyok Taijin tidak coba cari tahu lebih jauh siapa ada muridnya KHO Sunio. Ia larang orangnya banyak omong di luaran. Tapi ia tetap ada masgul dan tak enak hati, maka dalam kedukaan, ia lantas majukan permohonan akan letakkan jabatan. Kyo Liong ada berduka bukan main. Justru di saat itu, Tekto Anainai telah undang ia menghadiri pesta. Ia terima baik undangan ini, karena ia mengharap bisa bertemu dan bicara dengan Yoli Hong, perihal keluarganya Nonasio ini. Kalau benar ia ada adiknya Los Yauhau, demikian ia pikir, aku nanti tuturkan padanya perihal KHO Longchiu dan Los Yauhau, aku akan suruh ia cari opa dan kemudian Yauhau. Buat aku, karena keadaan ada hebat, aku harus menyingkir dari rumah. Tanda petik. Di luar dugaannya, kapan Kiao Liong sampai di rumahnya Yauhau, di sana ia telah bertemu dengan Jie Siulian, hingga ia dapat ketahui orang yang binasakan Pegan Holiye, orang yang goloknya ia babat kutung dan lawanannya yang tangguh itu adalah ini si Nona Jie yang tersohor. Mau atau tidak, Kiao Liong jadi jari juga. Tapi ia merasa sedikit lega waktu ia dapat kenyataan, Nona Jie tidak mau buka rahasianya si Nona melainkan sendiri ya dan uji kepandayanya, untuk mana ia mandah dan mengalah. Oleh karena ini, berbareng ia pun kagumi Nona ini. Karena penemuannya dengan Siulian itu, Kiao Liong tidak dapat ketika akan pasang ngomong dengan Liong. Ketika akhirnya ia pulang, ia duga bahwa sebentar malam Nona Jie bakal datang padanya, dari itu ia pasang api dan menunggui. Benar saja, itu malam, Siulian datang untuk meminta pedang mustika. Di situ ia janji akan selanjutnya bataskan sepak terjangnya, ia minta Siulian jangan desak ia lebih jauh, bahwa pedang ia akan kembalikan sendiri. Janji ini ia buktikan, ialah begitu lekas Siulian berlalu ia pun keluar akan pergi ke Pueleko buat pulangkan cengbeng kiam pada tempat asalnya, kemudian ia tengok Siulian di rumahnya si Hau Hang di mana mereka bercakap-cakap sampai Nona Jie pesan ia untuk jangan ngasih. Pak Hia bukan seperti lain kota, demikian kata Siulian, dan K sebagai Siu Chia tidak boleh disamakan dengan aku, umpama orang ketahui Giyok Siu Chia ada satu huicat, penjahat besar, ayah dan ibumu bisa mati saking jengkel dan kedua engkomu akan tak bisa jabat terus pangkatnya. Titik. Tanda petik. Kiyo Liyong terima baik ini nasihat, nampaknya ia menyesal. Besoknya, Kiyo Liyong kirim orang akan mengantar bingkisan pada Siulian, tetapi ia dapat jawaban bahwa si Nona sudah berangkat. Hal ini bikin hatinya menjadi legat, ia anggap hal ikliwalnya sudah selesai. Pedang sudah dipulangkan, Pegan Holie sudah mati, dan urusannya, meski Siulian ketahui, tetapi si Nona Jie pasti bisa simpan rahasia. Sejak itu, sebagai orang yang telah cuci tangan, Kiyo Liyong paksakan diri berdiam di dalam rumah sebagai satu Siu Chia sejati. Ia tidak pikir lain kecuali mengharap-harap datangnya Loh Siung Hau sebagai seorang berpangkat yang meminang ia. Tapi, urusannya sendiri tidak gampang-gampang habis. Sebab apa mau, itu malam, gedungnya kedatangan orang jahat, ketika ia gunai panah rahasianya, akan bekuk si tetamu tak diundang, nyata dia itu ada coa Siang Moai dan Nona ini telah dam peratayahnya serta mengancam akan mendakwa kehadapan raja. Syukurnya Giyok ada cerdik dan Nona ini bisa bujuki suaminya serta berbareng pun bujuki Siang Moai, sampai Nona ini bisa dibikin sabar dan diantar pulang dengan kereta. Setelah semua kejadian itu, Kiao Liyong berpura-pura kesehatannya terganggu, dalam kemas gulan dan kesunyian, ia lewatkan tahun baru. Ia berduka karena ayahnya sakit dan ibunya sakit juga. Kemudian ia berduka dan mendongkol, karena lukun pwee beraksi pula, Han Lim ini ingin lekas menikah dengan ianya, sedang ayahnya ingin lekas terima Han Lim itu sebagai si baba mantu yang manis. Sementara di sebelah itu, Lautai Tai telah menghadiahkan Angkin Kemala, katanya untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat. Ia tahu, itu adalah tanda meta perjodohan, dan itu bikin ia sangat berduka. Meski adanya itu semua, Kiao Liyong bisa kuatkan hati. Aku akan masih sanggup mengatasi. Demikian ia berpikir. Lantas datang itu malaman Capgeowmeh, ketika ia ikut ibunya pergi pesiar, ketika dalam perjalanan pulang, ada orang hajar ia dengan panah mungil, sampai mengenai kondenya, hingga ia kaget, kejadian mana, beberapa hal kemudian, disusul dengan munculnya secara titat tiba dari Loh Xiaohao di dalam kamarnya. Melihat itu anak muda, ia jadi menyesal. Tiga tahun ia sudah menunggu, siapa tahu sekarang, si kekasih tetap masih ada satu penjahat, pinggangnya menyoren golok, gerak-geraknya kaku. Sebab pemuda ini tetap ada Puan Tianin, bukannya seorang berpangkat, yang ia harap-harap. Malam itu, seberlalunya Loh Xiaohao, Kiauliong menangis sampai pagi. Besok malamnya, ia terus pindah ke kamar ibunya, untuk menyingkir dari gangguannya Loh Xiaohao. Untuk kepindahannya ini, ia pakai alasan sebab Khao Sunio mati di sana, dan aku tak sangka bahwa ia sebenarnya ada orang jahat. Kita pentingnya, pakaian orang lelaki, berikut panahnya, ia simpan rapi dalam sebuah peti besi dan suruh siuh yang jaga baik-baik. Kiauliong menyesal bukan main, ia sesalkan dirinya, ia bencilah Xiaohao, ia benci dirinya juga, yang ia anggap sudah berlaku sembrono. Suatu saat ia ingin dirinya lekas dinikah oleh Lukun Pei, untuk jadi satu nona manis yang tolol, agar dengan begitu ia bisa balas budi ayah dan ibunya. Berselang pula beberapa hari, datanglah harian Chia Gwee Jekau, berhubung dengan mana orang banyak bilang, Cap Geoumah sudah lewat. Satu tahun telah berganti bahwa bulan ada bulan kecil, Siokian, maka besok ada Chia Gwee Cieit, dan lusa ada harian Leong Iatau atau naga angkat kepala, ialah Chia Gwee Cieieit. Di rumahnya Te Lok, Siang Moai, sebagai Nyonya Lo Taipo, telah bisa lewatkan hari-hari raya dengan gembira, meskipun ia mesti seret kakinya yang terluka bekas panah. Dalam perjudian dengan ibunya Te Lok, Nyonya Te Lok, Li Jie So, Tio Sam So dan Nonama, dalam 20 hari lebih ia peroleh kemenangan, hingga ia peroleh lebih banyak uang daripada hasilnya pertunjukan dangsu. Sedang berbareng dengan itu, Ito Lian Hoa Lo Taipo, yang berjudi dengan kawannya, juga ada mendapati banyak kemenangan, hingga ia jadi bertambah-tambah girang. Karena ia mengharap nanti peroleh bayi yang montok, ia sampai lupa urusan pindah rumah. Ia jadi lebih betah tinggal sama Te Lok, sebab sinyonya tua, yang suka padanya, niat angkat ia jadi anak tepungut. Pada suatu malam, melihat luka istrinya sudah sembuh. Taipo kata pada istrinya itu, ingat, jangan lupa urusan kita. Besok kita mesti beli sedikit bingkisan, untuk dibawa kepada Giyok Siocia di Kolo Barat. Bukankah Giyok Siocia telah bilang padamu bahwa kau boleh sering-sering berkunjung ke gedungnya? Kita harus baikin onah itu, bukan untuk bermuka-muka, tetapi guna mencari ketika. Ada harganya bila kita bisa bekerja di kantor Te Tok. Buat sakit hati panah, kau boleh lupakan saja, tetapi yang tak boleh dilupakan, adalah sakit hati ayahmu, yang binasa di Tosia. Di gedung Te Tok kita mesti selidiki pegan holie, untuk ketahui siapa sebenarnya si Rase kecil. Kita tidak boleh tempur langsung si Rase kecil itu, jangan kita cari penyakit, tapi aku loktaipo bisa menggunakan akal. Kita jangan bodoh. Besok, pergilah kau. Kalau kita bisa bekuk si Rase kecil, nama kita bakal jadi kesohor di sini. Kalau itu sampai terjadi, lihat, berapa piyotiam nanti undang kita, untuk minta bantuan kita. Berapa gedung akan undang kita, untuk kita lindungkan keamanan gedungnya. Dan nanti di hari raya bulan kelima, kau boleh pakai bagus, dahar enak. Titik. Tanda petik. Siang Moai bersenyum pada suaminya itu. Apa kau kira aku sudah lupa? Tidak ia kata, besok aku nanti pergi. Nona Coa ambil sapu tangan, akan tepas air matanya, yang meleleh dengan tiba-tiba. Tai Po menghibur itu istri. Besoknya, Ito Lian Hoa pergi ke pasar, akan beli teh lionceng yang kesohor, beberapa biji fia, buah jeruk dan angco, sedang siang Moai dan dan, mukanya dipupuri, kondenya dililit licin, dipakaikan bunga-bungaan merah dan tusuk kondemas, sedang pakaiannya pun indah seperti sepatunya yang tersulam. Di jari tangannya ia pakai cincin mas. Tasnya ia tak lupai, ia pandang dirinya dikaca, sampai suaminya kembali dengan sebuah kereta sewaan yang baru dan bingkisan didahului dinaikan ke atas kereta itu. Istri ini keluar dengan tindakan eloh. Oh, Lao Jie So mau pesiar menegur nonama, yang lagi beli bunga. Ya, ke gedungnya Giyok Syo Chia sahut sinyonya dengan gembira. Hayolah Tai Po mendesak siang Moai naik atas kereta, suaminya susul ia. Tenda kereta tidak dikasih turun waktu kusir kasih kudanya lari menyeret kereta itu. Tak lama kereta telah sampai di Koulau. Aku tunggu di sini, kau pergi sendiri saja kata Tai Po pada istrinya seraya ia loncat turun dari kereta. Kalau kau ketemu ia. Tanda petik. Sudah, tidak usah kau pesan memotong sinyonya. Aku sudah tahu. Tanda petik. Kereta dijalankan terus ke arah barat, sampai di depan gedung teotok. Siang Moai turun dari kereta, sambil teng-teng bungkusan bingkisan, ia bertindak naik di tangga lorak, akan samperi pintu. Di sebelah dalam pekarangan, di pos penjaga, ada empat bujang, salah satu di antaranya lantas lihat siang Moai dari lubang untuk mengintip. Malah ia kenali si nona. Lihat, si nona tukang dangsu datang ia kata dengan nyaring. Eh, eh, ia rupanya bawa bingkisan. Berempat mereka berbangkit, mengawasi si nona tukang dangsu, yang pakaiannya mentereng, yang bertindak dengan tetap kejurusan mereka. Malah waktu ia sudah berdiri berhadapan, nyonya Taipo bawa aksinya. Tolong kasih tahu kedatanganku, nyonya lo dari Hoawan Taipo, demikian katanya. Aku datang untuk menyambangi Taipo dan Syochia. Ia minta dikabarkan, tetapi ia terus saja bertindak masuk ke dalamnya. Dalam pekarangan, bungkusannya ia angsurkan pada salah satu dari empat bujang itu. Tidak ada satu orang yang berani menyambuti itu bingkisan. Lo Taipo, tolong tunggu dulu di sini, kata satu bujang, dengan sikap menghormat. Kita perlu lebih dahulu mengasih kabar ke dalam, sebab Taipo dan Syochia sekarang sedang sakit. Tanda petik. Siang Moai terperanjat. Semua sakit ia tegasi. Oh, aku perlu lekas tengok mereka. Ia mau lantas bertindak masuk, tetapi bujang-bujang cegah ia. Tunggu dulu, Tai Tai, kata pula yang satu. Karena Tai Tai dan Syochia sakit, sudah beberapa hari mereka tidak terima kunjungan tetamu, maka kedatanganmu harus dikabarkan dulu, nanti baru kau diundang masuk. Tanda petik. Habis kata begitu, bujang itu putar tubuhnya, akan berlalu dengan cepat. Terpaksa Siang Moai letaki bungkusannya di atas bangku, menunggu sambil berdiri. Ia ajak bicara pada tiga bujang yang semua layani ia dengan sikap menghormat. Hanya kadang-kadang saja, dengan diam-diam, mereka lirik tukang dangsu ini, yang sekarang dan dan yang lain, sikapnya pun beda. Tidak lama muncul dua budak serta Siu Hyang, mereka ini lantas memberi hormat pada Nyonya Losraya memberi selamat datang. Kemudian Siu Hyang berkata, Tai Tai dan Syochia sedang sakit, di dalam kamarnya mereka ada memuja malaikat, oleh karena itu, mereka tidak bisa terima kunjungan tetamu. Ketika Syochia dengar Tai Tai datang, dengan membawa bingkisan juga, ia ada sangat bersyukur tetapi ia suruh aku kasih tahu, menyesal ia tidak sanggup terima bingkisan itu, buat mana ia mengaturkan banyak terima kasih. Apa Tai Tai datang dengan naik kereta? Kalau tidak, kita nanti suruh kereta di sini antar Tai Tai pulang. Siu Hyang bilang, lain hari, apabila ia sudah sembuh, ia nanti kunjungi Tai Tai. Siang Moai tercengang, ia lantas unjuk rumen kurang puas. Dengan sebenarnya, karena ada pujaan malaikat, Tai Tai dan Syochia tidak bisa terima tetamu dalam kamarnya, Siu Hyang terangkan. Pada malaman Cap Gou, Tai Tai ajak Syochia pesiar, di waktu pulangnya, di tengah jalan ada orang jahat yang ganggu Syochia, hingga Syochia kaget begitu pun Tai Tai, hingga kesudahannya dua-dua ibu dan butri mendapat sakit. Menurut Tabib, Tai Tai dan Syochia cuma kaget, lewat beberapa hari mereka akan sudah sembuh. Tanda petik. Siang Moai melongot, ia menghela nafas. Jadinya orang sungkan terima aku dan barangku pun ditampik, kata ia dengan masgul dan menyesal. Aku tahu yang bingkisanku ini tidak berarti, tetapi ini ada tanda dari hormatku, karena dua-dua Tai Tai dan Syochia telah perlakukan baik sekali padaku. Dulu antoh Syochia yang bilang sendiri, apabila aku ada punya tempo, aku boleh datang kunjungi ia. Sekarang aku ditolak, lain kali aku takut akan datang pula kemari. Memang, orang dengan derajat sebagai aku tidak tepat buat berkunjung ke suatu gedung besar. Oh, bukan, bukannya begitu, Tai Tai berkata Siu Hyang dengan cepat. Budak ini ternyata pandai bicara. Pada beberapa hari yang lalu, Syochia pun pernah tanyakan, apa Tai Tai tidak datang? Dan ia tanya juga, bagaimana luka Tai Tai bekas panah? Sebenarnya Syochia ada ingat Tai Tai, kalau ia sekarang tidak berani sambut kau, itu disebabkan ia sedang sakit. Kemarin ini, KHU Siaunai-Nai pun telah ditampik kedatangannya. Siang Moai gigit bibirnya.